Halo sahabat syap, berjumpa lagi di video tentang syap kali ini bersama saya, Mika. Tahu gak sih kalau syap itu juga punya macam-macam produk pompa air lho? Nah sekarang saya sudah temannya oleh Mbak Asan, produk strategy group dari syap elektronik Indonesia yang akan menjelaskan detail mengenai produk pompa air ini ya. Halo Mbak Asan. Halo Mbak Mika. Oke Mbak Asan, kita kan tahu nih syap menyediakan berbagai macam kebutuhan elektronik untuk rumah tangga. Tapi gak banyak yang tahu nih Mbak tentang produk pompa air. Nah boleh diterangin sedikit Mbak tentang produk pompa air ini? Yes, benar sekali Mbak Mika. Sebenarnya syap itu sudah terkenal untuk penguaran elektronik besar. Berhubung pasar pompa air sangat besar di Indonesia, ya akhirnya syap memutuskan untuk menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah pompa air. Kita tahu masyarakatnya besar karena sumber air bersih di Indonesia itu masih 80% berdasar dari air tanah. Nah pemutuhan air tanah itu pastinya membutuhkan pompa air. Dan sebenarnya pompa air ini bukan merupakan bisnis baru di syahat. Kita sudah tengah mencoba menjual produk pompa air. Nah sekarang ini kita lebih fokus lagi dengan menghadirkan produk-produk terbaru. Oke jadi ini bukan barang baru ya buat syap ya. Jadi memang sudah lama. Nah kalau gitu untuk line upnya sendiri gimana Mbak? Sudah berapa banyak line upnya? Secara total kita punya 3 kategori pompa air. Jadi 3 kategori ini ada 10 line up Mbak. Sudah berada di masyarakat. Wah banyak juga ya Mbak ya. Dari kurun waktu kurang lebih berapa tahun ini sudah ada 10. Nah boleh dijelaskan sedikit Mbak tentang detail line upnya sendiri? Oke sesuai kebutuhannya pompa syap itu dibagi menjadi 3 kategori. Yaitu pompa sumur dangkal, pompa semi jet pump, dan pompa sumur dalam. Oh jadi ada 3 jenis nih Mbak ya. Pompa sumur dangkal, semi jet pump, dan sumur dalam. Betul sekali Mbak. Boleh dijelaskan sedikit tentang sumur dangkalnya Mbak? Oke saya akan mencoba menjelaskan satu persatu ya Mbak. Pompa sumur dangkal ini adalah pompa yang dari segi harga, dia harganya sangat kompetitif. Jadi pompa ini juga cocok untuk di Indonesia. Karena kita tahu sumber air bersih di Indonesia itu banyak dan gampang gitu. Maksudnya sumur air tanahnya itu tidak terlalu dalam. Jadi dalam 7-9 meter biasanya konsumen atau masyarakat itu sudah bisa mendapatkan air. Hanya cocok sekali untuk pompa sumur dangkal. Jadi pompa ini sangat beser lah di Indonesia. Oke untuk pompa sumur dangkal, kita memiliki 2 tipe. Yaitu pompa sumur dangkal non otomatis dan pompa sumur dangkal otomatis. Nah untuk pompa sumur dangkal non otomatis ini kita bagi lagi menjadi 2 tipe. Yaitu SPS 101 dan SPS 109FN. Sedangkan untuk yang otomatis, kita memiliki 2 tipe. Yaitu SPS 127FA dan SPS 129FA. Oke untuk spesifikasi teknis untuk pompa sumur dangkal non otomatis adalah untuk SPS 101 dan SPS 109FN ini sama-sama memiliki output power 125 Watt. Oke. Jadi total height 33 meter. Terus untuk pipa yang mereka butuhkan untuk pipa borong atau pipa hisap adalah ukuran 1 inch. Terus untuk kapasitasnya, untuk 101SN di kapasitas 24 liter dia total heightnya adalah 9 meter. Sedangkan untuk 109SN di head 10 meter dia memiliki kapasitas 18 liter. Terus untuk perbedaan mendasar dari kedua pompa ini adalah untuk 109SN dia dilengkapi flank discharge. Sedangkan 101SN tidak memiliki flank discharge. Terus untuk lanjut ke spesifikasi untuk model SPS 127FA dan SPS 129FA. Bompas sumur dangkal otomatis. Ini sama-sama juga memiliki output power 125 Watt dengan total height sama-sama 33 meter. Dia juga menggunakan pipa hisap dan pipa dorong dengan ukuran 1 inch. Untuk kapasitasnya sendiri, untuk 127SH di height 5 meter dia menghasilkan kapasitas 23 liter. Sedangkan untuk 129FA di height 10 meter dia menghasilkan kapasitas 18 liter seperti itu. Nah perbedaan yang mendasar dari kedua pompa otomatis sumur dangka ini agak banyak. Untuk 129SA dia dilengkapi oleh base plate dudukan pompa. Terus casing impellernya dia terbuat dari kuningan sedangkan 129FA ini casingnya dari plastik. Impellernya tetap dari kuningan tapi terbuat dari plastik. Seperti itu. Nah ini yang membedakan antara pompa sumur dangkal non otomatis dan otomatis adalah terletak di pressure switch-nya. Untuk 129 dan 127 ini punya pressure switch. Sedangkan yang 101 dan 109 tidak punya. Terus dia juga yang namanya 127 dan 129FA ini punya yang namanya small tank. Small pressure tank. Nah ini small pressure tanknya. Kalau yang 129FA dilengkapi oleh membran akumulator. Sedangkan yang 129FA hanya di dalamnya kosong. Jadi tidak ada membran akumulatornya. Jadi perbedaan cukup banyak antara 127 dan 12FA. Membran akumulator itu gunanya buat apa ya mbak? Jadi membran akumulator itu berada di dalam pressure tank. Pressure tank itu fungsinya untuk supaya airnya tetap tarikannya semakin kuat. Semakin kencang. Seperti yang kuat ya. Jadi membran akumulator itu seperti pendorongnya gitu. Oke kita lanjut ke semi jet pump. Nah mbak bedanya dengan yang sebelumnya apa nih mbak? Oke kategori selanjutnya adalah pompa semi jet pump. Pompas semi jet pump ini termasuk pompa yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Karena memiliki daya hisap di tengah-tengah antara pompa sumur dangkal dengan pompa jet pump. Seperti itu. Daya hisapnya adalah 9 sampai 11 meter. Tapi untuk masyarakat yang memiliki pompa sumur, memiliki kedalaman sumur dangkal masih bisa menggunakan pompa ini. Yang pastinya daya hisapnya akan lebih kuat lagi dan menghasilkan kapasitas air yang lebih banyak. Justru lebih bagus ya. Dengkal pakai pompa semi jet pump ini menghasilkan air yang lebih banyak. Oke. Boleh dijelasin kak untuk detail spesifikasi dari si semi jet pump ini? Oke. Untuk detail spesifikasi untuk semi jet pump ini, kita punya dua titel. yaitu SPS 150 SJ dan SPS 155 SJ. Nah, untuk SPS 150 SJ dan SPS 155 SJ ini sama-sama memiliki gulungan motor 100% dari kawat tembaga. Terus, impellernya terbuat dari noriel. Oke. Seperti itu. Terus, spesifikasi singkatnya adalah, dia memiliki untuk SPS 150 SJ, pada head 5 meter, dia memiliki kapasitas air 50 liter. Sedangkan untuk SPS 155 SJ, pada head kedalaman 5 meter, dia hanya memiliki kapasitas air 41 liter. Terus, perbedaan lain untuk kedua tipe ini adalah di casingnya, di bodinya. Jadi, sama-sama sepompa semi jet pump, tapi perbedaannya ada yang di bodinya. Untuk yang SPS 155 SJ, dia memiliki rumah pompa. Untuk SPS 155 SJ ini, dia memiliki casing dinamo. Terus, gitu. Jadi, dinamonya ada tempatnya. Terus, dia juga memiliki tin. Sedangkan yang SPS 150 SJ, dia tidak memiliki rumah dinamo dan tidak memiliki tin, seperti itu. Kalau fungsi tin itu sendiri buat apa ya, mbak? Tin itu fungsinya sebagai pendingin alami, mbak. Jadi, dia bisa keluar, udara panas yang dihasilkan dari motor yang bekerja terus-menerus, itu dapat keluar dari selatunya timnya itu. Seperti itu. Jadi, seakan makan itu adalah pendingin alami. Oke, sahabat-sahabat, kita lanjut ke pompa sumur dalam. Nah, mbak Hasan boleh dijelaskan tentang pompa sumur dalamnya, mbak? Oke, untuk kategori selanjutnya adalah pompa sumur dalam atau juga makan jet pump. Jadi, kita punya dua jenis. yaitu pompa sumur dalam jet pump Tipe Italian model, SPS 306JT dan SPS 225JT. Dan pompa sumur dalam Submortible, SPS 503SN dan SPS 225SN. Oke, boleh dijelaskan lebih detail dulu, mbak? Tentang sumur dalamnya, yang jet pump? Untuk pompa jet pump, atau sumur dalam ini memiliki kedalaman di atas rata-rata 11 meter, sampai kedalaman 15 meter untuk yang jet pump. Jadi, untuk yang pak mersibol itu bisa di atas 45 sampai 60 meter kedalaman sumurnya. Untuk pompa sumur dalam ini, kita punya dua tipe, 306JT dan 255JT. Ini memiliki spesifikasi, sama seperti pompa lain, dia memiliki gulungan motor 100% dari kawar tembaga, impeller-nya dia terbuat dari waril, dan memiliki output power 250-an. Dan total head-nya bisa mencapai 60 meter. Perbedaan antara 306JT dan 225JT ini hanya terletak di bodinya saja, mbak. Kalau 306JT itu bodinya tidak punya casing dinamo, tidak punya VIN. Sedangkan yang 225JT ini memiliki casing dinamo dan dia punya VIN. Nah, tadi VIN itu dijelaskan untuk penginan amin. Iya, iya, iya. Terus, kalau spesifikasi kapasitas dan head-nya itu hampir sama. Terus juga, perbedaannya lagi, kita buat untuk dua tipe ini adalah dari segi packing-nya. Oke. Untuk 306JT ini, kita jual main unit, aksesoris, dan treasure tank itu menjadi satu. Jadi, kalau beli model 306JT ini, dalam satu packing, carton box, sudah mendapatkan treasure tank, aksesoris, dan yang pasti main body pompa-nya. Seperti itu. Tapi, kalau untuk 255JT ini, kita pisahkan pressure tank-nya. Jadi, kita jual terpisah. 255JT ini, kalau konsumen beli, hanya mendapatkan main unit body-nya dan aksesoris dalam satu packing. Sedangkan pressure tank-nya, boleh beli, boleh tidak. Jadi, ada pilihannya. Oke, oke. Jadi, memudahkan konsumen juga ya. Ternyata, butuhnya cuma, apa namanya, main unit-nya, gitu. Aksesoris-nya enggak, bisa ditepisah. Oke, oke. Sip, sip, sip. Nah, kalau ke produk summer-sible-nya sendiri, Mbak? Nah, kategori selanjutnya adalah pompa summer-sible. Nah, pompa summer-sible ini biasa juga disebut pompa satelit atau pompa tanam. Nah, pompa ini adalah pompa masih depan, Mbak. Oh, oke. Karena pompa ini, pemasangannya itu beda dengan pompa-pompa yang lain. Nah, pompa-pompa yang lain yang saya sebutkan sebelumnya itu dipasang di permukaan tanah, gitu kan. Jadi, menimbulkan suara, kan, ya, Mbak, ya. Ah, iya, iya, berisik banget, ya, Mbak, ya. Nah, kalau yang soft-sible ini dipasangnya, justru kita tenggelamkan di tanah. Jadi, setelah dibor sampai kedalaman lebih dari 20 meter, 30 meter, 45 meter, sampai 60 meter, baru kita masukkan pompa-nya ke dalam tanah, terus ditutup. Jadi, tidak menimbulkan suara-suara bising, gitu kan, gitu. Terus, menunjukkan daya hisap, total fat-nya tuh sampai 60 meter juga, sama, gitu. Dan daya dorongnya sangat kencang sekali, gitu. Pokoknya, pompa ini sangat cocok sekali, bukan hanya untuk segi rumah tangga. Iya, iya. Segi rumah tangga sangat cocok sekali, dapat menghasilkan debit air yang kencang. Jadi, pompa ini bisa digunakan untuk menyalurkan air bersih di pemukiman-pemukiman penduduk. Jadi, cuma satu pompa, tapi bisa mengalir ke semua rumah, gitu. Terus, juga cocok untuk perkebunan atau pertanian, Mbak. Kalau misalnya lagi masuk kemarau, susah air, bisa tuh pakai pompa ini untuk mengalirin sawahnya. Sawah-sawahnya. Tuh, jadi, Sobat Syapu, ini cocok banget kalau kalian punya program CSR, bisa pakai pompa air syapu. Nah, untuk detail submersible-nya ini, Mbak, spek-speknya, Mbak, gimana, Mbak? Oh, iya, Mbak. Sebelumnya saya jelaskan, kita punya submersible itu yang tiga inch. Jadi, sebenarnya submersible itu ada yang tiga inch, ada yang empat inch. Yang berbeda di masyarakat, yang sesatunya adalah yang tiga inch. Tiga inch. Seperti itu. Ini diameternya, Mbak? Iya. Jadi, diameter selongsong paralonnya, Mbak. Jadi, kan ini dimasukkan tadi yang selalu tergelamkan. Nah, paralonnya yang cocok untuk dimasukkan ini adalah yang tiga inch. Tiga inch, oke. Dimasukkannya itu bukan langsung dimasukkan tanah, tapi kita tanam juga paralonnya sebagai rumah dia, nanti dimasukkan dia di dalam paralon itu. Oh, gitu. Jadi, terserubung paralon itu ya? Terserubung sama paralon. Nah, itu paralon yang cocok itu adalah yang ukuran tiga inch. Kita punya submersible SPS503SM dan SPS225SM ini yang tiga inch. Oke. Dengan pack yang 503SM adalah 0,5 HP kekuatannya. Sedangkan kalau yang 225SM itu 0,33 HP. Memiliki installer sebanyak 15 buah. 15 buah. Jadi, kalau pompa yang lain adalah punya daya hisap dan daya dool, kalau ini cuma daya dool aja, Mbak. Jadi, membutuhkan jumlahnya yang lebih banyak. Dan kita juga jualnya sudah komplit sistem. Kita jual 9 unit dan kabelnya sepanjang 40 meter. Jadi, kalau konsumen beli, sudah ada 9 unit pompanya, kabel, dan aksesoris. Gitu. Tinggal pipanya aja nanti. Oke. Nah, kalau sahabat siap mau beli, bisa beli gimana aja nih, Mbak San? Oke. Ini produk pompa air ini sudah tersedia di semua rekanan toko-toko siap. Toko-toko yang sudah bekerja sama dengan siap. Baik toko tradisional, hyperchannel, maupun toko online dan offline sudah tersedia. Nah, jadi konsumen bisa langsung mendapatkan di toko-toko yang menjual pompa air atau toko-toko elektronik, Mbak. Oke, kalau urusan garansi gimana nih, Mbak? Oke, kalau garansi, semua produk siap pasti ada garansinya. Yang masuk pompa air ini, kita memiliki dua jenis garansi untuk pompa air. Yang pertama adalah garansi spare part selama satu tahun. Dan garansi motor selama tiga tahun, Mbak. Jadi jangan khawatir kalau ada kerusakan pompa airnya tinggal konsumen menghubungi call center shop. Karena jaringan service center shop itu terluar berada di seluruh Indonesia. Oke, jadi nggak perlu khawatir nih Mbak ya kalau misalnya ada kerusakan atau apa, kita tinggal langsung tol-free telepon ke call center shop. Nah, Mbak San, pertanyaan terakhir nih, boleh dijelaskan secara singkat nggak Mbak? Kesimpulannya yang spesial dari produknya shop ini apa Mbak? Segala merek ada di Indonesia, tapi untuk pompa air shop ini, keunggulannya adalah kita memiliki produk pompa air dengan standar kualitas depan. Seperti itu dengan spare part yang terjamin dan service center yang terjamin di seluruh Indonesia. Terima kasih sekali Mbak San atas penjelasannya, mantap, sangat jelas dan sungguh menginspirasi. Produk oke dari brand ternama, pasti disetai service yang oke. Pilihan varian lengkap, garansi terjamin. So, tunggu apa lagi? Cus ke toko terdekat untuk beli pompa air dari shop. Sahabat shop, sampai ketemu di video selanjutnya.